Managing Anxiety in Public Speaking Nah, kita mengenal kecemasan saat public speaking tersebut, anxiety tersebut, disebut dengan glossophobia Dimana seseorang merasa ketakutan yang amat parah, merasa nervous, merasa anxiety, mereka shaking, mereka blushing, a pounding heart Mereka merasa jantung mereka berdetak begitu cepat, quivering voice, suara yang gemetar, shortness of breath, nafas yang cepat, dizziness, pusing, upset stomach, perut yang mulus Nah, itu wajah sekali Nah, disinilah kita harus belajar tentang bagaimana mengatasinya dengan baik Pasti ada kekhawatiran, ketakutan Bagaimana ya saya harus berbicara di depan banyak orang Saya takut, saya takut, saya bagaimana ini Nah, ada ketakutan bahwa tidak ingin dilihat orang Tidak ingin menatap mata orang lain, tidak ingin menjadi pusat perhatian That's okay That's okay Karena apa? Karena itu adalah, that's very normal Karena itu adalah lack of experience, kurang pengalaman As with anything else, experience builds confidence Kita tahu, jika seseorang kurang berpengalaman, maka akan kurang percaya diri Maka kita perlu sering-sering berlatih Agar bisa meningkatkan rasa percaya diri kita ketika berbicara di depan umum If you are speaking in front of a group of people who have the valuation firms ready to fill out You may feel more anxious Kadang orang-orang merasa cemas ketika berada di depan juri Di depan orang yang berbeda kasta sosial Di depan orang yang berbeda status posisi pekerjaan, dan lain sebagainya But you have your own way to deal with that Bagaimana itu? Nah, tenang saja Karena ketika saat itu sudah mulai menguasai Maka tekan Bayangkan You have to imagine yourself You have your own amygdala With panic button That you could tap on every time you feel panic Jadi ketika Anda merasa panik Tenang saja Karena bayangkan bahwa Anda punya panic button yang dimana mengontrol amygdala Anda Dan Anda ketika bisa tetap tenang Tentu saja Ini begini Ada salah satu saran Dan ini perlu untuk Anda perhatikan bahwa ketika melakukan public speaking Jangan anggap audience Anda itu seperti seorang musuh Tapi anggap mereka sebagai teman Sayangi mereka Cintai mereka Dan pelan-pelan ketegangan itu akan berkurang Rasa stres itu pun akan berkurang You feel calmer and you feel less stress Coba Coba latih saja Anggap orang yang di depan Anda Atau manusia-manusia yang berada di hadapan Anda saat Anda public speaking Anda anggap sebagai orang yang menyayangi Anda Orang yang mencintai Anda Coba Itu akan menurunkan ketegangan Anda Dan lebih membuat Anda fokus Untuk menyampaikan pesan-pesan dalam public speaking Ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan Yaitu First Looking for some friendly faces Coba Jika Anda merasa tegang Amati wajah-wajah yang ramah Wajah-wajah yang asik Disitu akan membantu mengurangi your nervousness Atau juga bisa walk around in a proper manner Anda bisa jalan sedikit berputar Itu lumayan untuk mengurangi rasa cemas No fear of rejection Gimana sih kalau Tidak perlu takut ditolak Biarlah Kalau mereka mau hit atau apapun Ya sudah biarkan Tapi Anda lakukan yang terbaik Terkadang justru karena Anda berpikir terlalu buruk Maka itu bisa terjadi Jadi lebih baik Tidak usah dipikir Talk about topic that you like Nah Jangan pernah ambil resiko dengan membicarakan suatu topic yang Anda tidak suka Sehingga ketika ketegangan itu terjadi You don't have any ideas how to keep it going So pick a subject that you really care about Dimana topik itu Anda ingin berbagi dengan orang lain Karena Anda merasa ada manfaat yang begitu besar Atau topik itu memang sangat relevan dengan diri Anda Atau topik itu membuat Anda merasa Membawa dampak yang baik untuk masyarakat Ketika Anda melihat topik itu begitu tepat Maka itu sangat membantu keberhasilan public speaking Anda And the last one No overthinking Getting trapped with overthinking Could divert you away from your purpose Minimize overthinking And just go with the flow Jadi tidak usah terlalu berlebihan dalam Mikir-mikir Oh begini begitu That's going to halt the success of you That's going to halt the success of you